So guys maintenance sudah dimulai tadi pagi atau pemeliraan server sedang berlangsung jadi hari ini kita bakalan membahas apa saja event yang bakalan hadir di hari ini kebetulan konami juga sudah mengeluarkan bocoran potw dan juga kemungkinan untuk epic hari ini so untuk maintenance masih biasa ya guys ya kadang jam 1 siang udah selesai Oke agak sedikit dilek ya oke dan kalau dilihat waktu normal sih memang jam 3 sorean guys atau jam 8 UTC atau di jam 15 15 waktu Indonesia bagian barat cuman kayaknya hari ini cepat juga sih selesainya guys ya Oke let's go kita bahas ke event selanjutnya so yang pertama disini konami sudah mengeluarkan bocoran untuk potw hari ini kebetulan disini seletnya hanya satu gc dan satu ini sangatlah mudah untuk ditebak gimana disini ini untuk potw September 19 ini atau 19 September ini bisa melihat ternyata dia mendapatkan booster guys ya cuman disini potw masih booster 1 belum booster 2 seperti booster-booster lainnya nah disini seperti bisa melihat untuk selet tadi sangatlah cocok dengan seorang lemin ya mal jadi disini untuk potw satunya sudah bisa kita konfirmasi 99 persen bahkan 100 persen dia adalah lamin ya mal nah kan cocok guys ya untuk seluruh hitam tadi dengan seorang lemin ya mal jadi disini kemungkinan besarnya lemin ya mal bakalan mendapatkan booster hingga 100 bahkan bisa 100 satuan guys ya untuk seorang lemin ya mal yang bakalan keluar nanti setelah maintenance jadi teman-teman semua yang fans Barsa gas saja nanti guys ya kayaknya untuk atribut atau ability nya lumayan sih untuk seorang lemin ya mal ini dan untuk yang selanjutnya kalau sesuai urutan seperti ini kemarin kan untuk FB pertama keluar itu adalah Ronaldinho deko seperti biasanya itu adalah epic dari Barsa kemudian dilanjutkan oleh epicnya bayar munceng yang ada kan sama honep ya ada juga remakai jadi kalau diurutin seharusnya hari ini ke Manchester United gesia atau ke AC Milan kayaknya sih KMU dululah untuk hari ini dan inilah dia kemungkinan besarnya untuk epic Manchester United dimana disini ada lau isya hello ini gacor parah sih kalau dapat GG isya kebetulan kita pernah pernah punya lau yang versi gratisan Wah enak banget guys ya untuk mainin seorang lau ini apalagi kalau lau mendapatkan fenomenal finishing ya bakalan lebih gacor kemudian ada Eric Cantona juga guys striker juga kemudian ada juga Michael Owen jadi kemungkinan besarnya seharusnya kalau melihat urutan sih Manchester United untuk epic yang bakalan keluar hari ini cuman ya enggak tahu lah Konami kadang Oke kita lanjutkan lagi ke potw gesia tadi belum kita bahas ya untuk potw lainnya Nah di sini halan berpeluang keluar karena dia menciptakan press lagi sekarang itu dia jadi top skornya Liga Inggris logisnya makin gacor aja nih ini halan cuman halan ini di UCL tadi malam gak nyetak gol gesia kosong-kosong jadi hal ini butuh supply dan juga aplikasi yang gacor sih kemudian disini ada juga Harry Kent untuk striker lalu ada juga si Matis dalek center back yang baru menciptakan gol perdananya bersama Manchester United kemudian kemudian disini ada juga Nico Williams dari Atletic Bilbao ya kemudian ada juga Theo Hernandez dari Milan yang main bagus versus Venetia kalau nggak salah kemarin dan lamin Yamal sudah bisalah kita konfirmasi bakalan keluar hari ini dan ada juga Osman demilih dari PSG kemudian ada oliwatkin ini sering yang keluar kemudian disini ada juga rumi luka aku yang mainnya bagus banget bersama Napoli kemudian ada juga rober Sanchez untuk keeper yang main oke juga kemudian ada siapa nih guys Javi Puado untuk perwakilan dari liga mana sih Yahya penting itulah gesya jadi itu dia beberapa kandidat untuk potw hari hari ini meskipun yang baru bisa kita confirm yaitu satu pemain dan dia adalah seorang lamin Yamal guys Oke itu dia Oke selanjutnya disini ada info terbaru dari Konami untuk semua device gesya tentang durasi kontrak dimana disini kita bacakan aja yaitu ada info detail pembaruan musim everball 2024 ini pengumumannya 18 September ya diposting pada 18 September yaitu kemarin item berikut telah ditambahkan ke bagian ini bagian apa sih kotak perpanjang kontrak 60 hari perpanjang kontrak 10 hari nah selanjutnya harap diperhatikan bahwa tanggal kadaluarsa kesepakatan undian yang dikonfirmasi dari perpanjangan kontrak 60 hari perpanjang kontrak 10 hari adalah ya intinya masih lama ya guys ya jadi bisa lah teman simpan teman simpan aja dulu yaitu 27 Februari 2025 guys ya untuk kontraknya berlangsung jadi untuk undian masih lama jadi masih aman guys ya kalau teman cuma ingin nahan-nahannya dulu semuanya telah video kita hari ini CD next video dan terima kasih